Kita beralih ke informasi lainnya, Pemirsa Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta memutuskan Lanyala Mataliti tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Lanyala yang merupakan Ketua Kadin Jawa Timur terbukti secara sah dan meyakinkan tidak merugikan negara. Dan Pemirsa, inilah reaksi Lanyala Mataliti saat mendengar putusan Hakim Pengadilan TIPIKOR Jakarta yang membebaskan dirinya dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, pengadilan juga memutuskan untuk memulihkan hak terdakwa dan meminta agar Lanyala segera dibebaskan dari tahanan. Lanyala yang merupakan Ketua Kadin Jawa Timur dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa dirinya tidak merugikan negara. Sebelumnya, Lanyala Mataliti juga melakukan penyalahgunaan dana hibah Kadin Jawa Timur. Kadin Jatim telah mendapatkan dana hibah dari Pemprov Jawa Timur sebesar Rp48 miliar sejak 2011 hingga tahun 2014. Terima kasih.